Dulu pernah sama Mbak Imbar. Tapi pembicaraan off-air selalu lebih menarik daripada on-air ya. Ya. Seritanya banyak ketik ya. Apa tuh? Pembicaraan off-air. Oh iya pasti. Begitu on-air langsung agak sedikit yang gimana gitu. Langsung kek. Kenapa? Oke saya mau undang sahabat saya lagi. Ada Endita Jasalvin. Nah ini Endita. Hai ini bawa apa itu? Halo Budapest. Wow buat kita ya. Kamu bikin kue? Iya aku bikin kue. Oh Budapest cake. Thank you ya buat kita loh nanti. Geser-geser Endita di bawah situ. Silahkan. Nah kenapa semuanya warnanya hitam ya. Jadi kalau istrinya anak Ben harus pakai warna hitam. Dengan versi yang berbeda dengan gaya yang berbeda tapi warnanya ada tons of blacknya gitu selalu gitu loh. Iya. Apa? Ini lagi happy-happy-nya nih. Ngurus anak di rumah. Ngurus anak. Bisnis. Anteng. Bisnis kue gitu ya. Iya sih. Memang lebih nggak gitu suka ikut suami tour kemana-mana gitu loh. Masalahnya suaminya itu juga karena setelah punya anak ini kan dia sangat protektif gitu. Jadi kalau misalnya suara kenceng gitu. Terus asap rokok. Yang protektif ronci banget. Iya. Udah nggak usah ikut deh gitu. Kasian ntar soalnya kena asap rokok. Kena suara kenceng dari speaker. Yaudah jadinya nontonnya di TV aja. Tapi hati kecil lebih suka pengen ikut atau pengen di rumah aja? Pengen terima transferannya aja. Kalau itu iyalah semuanya kali ya. Iya apa ya. Jadi kayak pengen nemenin juga tapi juga ada tanggung jawab kan ntar daripada kena angin malam si kecilnya. Dan juga kena asap rokok dan kena suara-suara bising. Yaudah deh kita di rumah aja deh amannya segitu. Kalau onci pulang siapa yang masakin tiba-tiba? Karena kamu suka masakin atau dia masakin? Iya suka masakin sih. Yang masakin kamu apa onci? Aku. Kamu masakin? Iya. Dimakan nggak tuh waktu pulang? Dimakan. Kan udah capek kan biasanya? Dengan syarat gini kamu pulang atau nggak? Pulang. Oke aku masakin. Saya belum tanya ke kanan kiri ya. Kalau yang paling kiri saya udah tau banget. Dimasakin ya. Jadi kalau tanya dulu kalau kamu mau pulang baru dimasakin ya bener dan? Iya daripada kita makan sendiri kan? Daripada mubazir juga ya. Kalau Dea? Kalau Dea gimana Dea? Kalau Dea? Masak ya? Rajinnya sekali ya. Rajin makan. Aku rajin makan. Saya tau betul. Masih masakin? Saling sih. Saling masakin. Siapa yang sempat aja. Cuma dia suka usil. Jadi dia suka bangun. Tiba-tiba bangunin jam 3 pagi. Eh ada sob buntut. Makan deh. Makan. Sampai begitu 3 pagi badannya. Enak banget. Makan sob buntut. Dan suaminya bisa masak juga. Oh bisa banget. Jadi mas Baya. Ya suami aku lah bisa masak loh. Aku istrih masak apa sih. Gak apa-apa kamu kereso saya aja. Tapi cara mengisi kegiatan pada saat suami sedang tur dengan apa ya Dea? Caranya salah satunya bisnis. Terus mesti kerja sih. Harus cari kerjaan di luar tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga gitu. Kalau enggak kan soalnya. Aduh ngapain lagi nih ya. Suaminya gak ada. Karena syuting lagi dikurangin dulu kan. Iya. Kalau enggak pilih kegiatan yang setengah hari Des. Terus setengah hari kerja. Setengah hari sama anak gitu. Dan kalau enggak ada onci kan juga krik krik krik. Kalau oncinya kebetulan lagi tur ya. Suka seminggu gak pulang-pulang gitu. Seminggu lama loh. Iya. Apa yang kamu lakukan? Selama seminggu tuh ngisinya? Ngisinya juga. Paling aku ngantar anak kegiatan. Terus bisnis. Terus kerja. Terusnya ya kamu kapan pulangnya? Secara ungu kan lagi rame-ramenya ya. Bisa sebulan kali pernah kali ya? Sebulan. Kalau sebulan itu untungnya aku gak dapet tuh. Sebulan itu pas mereka jaman-jaman masih single. Untung. Lucky you. Mereka udah punya anak nih sekarang. Aduh kita kayaknya mesti pulang deh gitu. Jadi seminggu pulang. Pasti cari yang terakhir kalau enggak ya? Gitu. Gak pernah gak nyusul gitu tiba-tiba. Sangking kangennya gitu misalnya. Berapa hari tiba-tiba aduh harus ketemu deh misalnya gitu. Kayaknya Onci tuh kan mukanya lempeng aja kan. Aku tuh gak pernah ngasih. Mau diperanggil kayak apa juga dia lempeng belakang. Aku pernah ngasih surprise. Tiba-tiba dateng dia manggung di mana. Terus dia cuma. Halo? Malah-malah kok sakit hati ya? Jadi enggak deh surprise-surprise. Enggak deh. Oh dia begitu tipenya ya? Cuek. Coba kan tadi dateng mau kasih surprise. Tiba-tiba cuanya. Oke gitu doang. Tapi enggak pernah jealous. Enggak pernah punya pikiran namanya wanita gitu misalnya ya. Namanya anak band dengan segala macam berita. Meskipun udah punya baby dan lain-lain. Iya sih. Ada proses castingnya juga sih pas sebelum. Casting loh istilahnya. Casting ya kayak main film. Pas pacaran tuh ada prosesnya. Dilihat dulu kan emang backgroundnya kayak apa gitu. Kepribadinya kayak gimana gitu. Terus jadinya ya oh cukup bisa dipercaya ya udah sekarang percaya-percaya aja sih. Kalau udah terus kan udah bermain di situ ya udah gitu ya. Tapi ketika anniversary pernah dibawain namanya wanita siapa sih gak mau dibawain bunga dan lain-lain gitu pernah? Pernah sih. Langis dar, kapan terakhir kalinya? Kalau anniversary dia selalu bawa bunga plastik. Biar awet maksudnya. Dia kayaknya dia menganggap itu kalau bunga yang bunga hidup itu kita belinya tuh kayak sia-sia gitu. Nanti dia layu lagi. Yaudah deh bunga plastik aja gitu. Jadinya gak layu-layu awet. Dibikinin lagu juga katanya ya. Lagu apa sih? Lagu tentang rindu lah biasa. Romantis banget ya. Romantis banget ya. Tapi gak bisa masang. Oh gak bisa masang. Siapa yang gak bisa masang? Onci. Onci. Tapi kan bisa bikin lagu. Itu berbeda gitu kan. Tika juga pernah dibikin lagu kan? Gak pernah tuh ya. Tapi kalau kasih surprise kalau dia kasih bunga plastik ya. Kalau saya uang-uangan monopoli jadi lebih awetnya uangnya. Oke. Bisa banyak lagi kan? Dia juga sering dibikin lagu kan? Saring banget. Duh lagunya ngenes banget. Kenapa? Jadi dibikinnya sebelum masih pacaran. Sebelum pacaran. Judulnya Hapus Aku. Aku minta dihapus sama dia. Buat kamu kali yang itu? Itu buat aku. Oh gitu ya. Makinkan aku Tuhan. Dia bukan milikku biar aku hapus aku gitu. Oh itu buat kamu? Iya. Jadi aku buat kamu. Ternyata story-nya itu. Oh gitu. Lagunya sedih banget sama ada sih yang happy. Yang saat yang tepat pas udah baru pacaran. Yang gimana nih saat yang tepat? Gimana? Gak pernah. Gak pernah? Gak pernah. Gak pernah. Masa sih? Masakin aja udah. Gak cinta gitu. Oh itu waktu kita luarin. Mas Alvin itu soalnya kan dibayarnya dengan kasih sayang ya. Jadi itu project bantuan lah gitu. Itu yang bikin sih. Ya mas Baim sih. Emang waktu itu buat. Itu buat kamu? Buat siapa? Kayaknya paling surprise yang paling berkesan tuh waktu dilamar di gili itu. Mas bangun pagi tuh itu udah ada cincin gitu. Kayak langsung. Langsung mewek.